Ketentuan panggilan paksa bagi masyarakat dengan bantuan kepolisian dan pengambilan langkah hukum oleh Mahkamah Kormatan Dewan terhadap pihak yang merendahkan kormatan DPR yang diatur dalam Undang-Undang MD3 digugat oleh sejumlah mahasiswa. Selain itu, mahasiswa yang tergabung dalam pergerakan mahasiswa Islam Indonesia tersebut juga menganggap pengaturan tentang hak imunitas anggota DPR bertentangan dengan Undang-Undang Nasar 1945. Pasal 73 itu terkait dengan pemanggilan paksa oleh DPR yang itu tentu saja merupakan bisa jadi alat untuk memanggil para pengkritik-pengkritik DPR. Yang kedua adalah pasal 122 terkait dengan keterlibatan MKD dalam tindak pidana. Menanggapi permohonan tersebut, Hakim Konstitusi Sali Isra meminta pemohon agar memperjelas pasal yang menyangkut DPR sebagai fungsi lembaga legislatif. Pasal 20 yang menyangkut, 20 uruf A itu yang menyangkut fungsi legislasi dan lain-lain itu kan pasal 20 ayat 1. Jadi pasal 20 A itu ada ayat 1, ayat 2 begitu ya, ini supaya lebih jelas. Atas nasihat Hakim tersebut, Agus menjelaskan, akan memperjelas pasal ini maksud tersebut di persidangan selanjutnya. Bayi Wicaksono, Hamdi, MKTV News, Melaporkan.